Manfaatkanlah waktu yang diberikan oleh Allah SWT Karena waktu ini begitu cepat, begitu sebentar Cepat berlalu Karena pada hakikatnya kita hidup di atas dunia ini adalah menunggu Menunggu jadwal kematian yang telah ditetapkan oleh Allah SWT Langkah demi langkah Jam demi jam, bulan demi bulan Akan menghantarkan kita lebih cepat kepada Lebih dekat kepada yang namanya kematian Maka sebelum kematian itu datang Banyak-banyaklah kita beramal soleh Kita berimfak, bersadaqah Sebagai bekal kita menghadap Allah SWT Semoga kita khusnul khatimah Tidak menyesal ketika sakratul maut Karena Allah SWT telah menjelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim Penyesalan-penyesalan hamba Kemudian di ayat yang lain Allah SWT telah menjelaskan Rabbana absurna Wasami'na farji'na Na'mal solehin Wahai Allah ya Tuhan kami Sekarang kami telah melihat Bagaimana pedihnya azabmu di alam kubur ini Telah mendengar Farji'na Maka kembalikan kami ke atas dunia ini ya Allah Na'mal solehin Maka kami akan beramal soleh Namun apa kata Allah Inna muqinun Sesungguhnya itu tidak mungkin Kalau kita telah Ajal telah datang Kita telah berada di alam kubur Ingin untuk hidup kembali ke atas dunia ini Untuk berbuat amal soleh itu Namun kesempatan itu tidak ada lagi Inna muqinun kata Allah Tidak mungkin Maka sebelum waktu itu datang Ajal itu datang Marilah kita memanfaatkan Betul-betul Waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini Untuk beramal soleh Kita berbicara tentang Sakratul maut Tentang alam kubur Bahkan berarti kita Tidak bekerja Tidak mencari nafkah Kita tetap bekerja Sebagaimana mestinya Mencari nafkah Mencari penghidupan Namun jangan sampai Semua itu Melalaikan kita Dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Ya ihallazina amanu Latulhikum amwalukum Wala awladukum azikrillah Wa mayyaf'al zalika Fa'ula'ikahumul khasirun Hai orang-orang yang beriman Janganlah harta bendamu Anak istrimu Melalaikan kamu Dari mengingat Allah Wa mayyaf'al zalika Fa'ula'ikahumul khasirun Maka barang siapa Yang berbuat demikian Maka mereka itulah Orang-orang yang merugi Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih